Terkait APK-APK yang dipasang yang tidak sesuai pada tempatnya, yang mana APK-APK yang dipasang ini sudah di luar zonasi atau lokasi yang dipasang. Terkait APK-APK yang dipasang yang tidak sesuai pada tempatnya, yang mana APK-APK yang dipasang ini sudah di luar zonasi atau lokasi yang dipasang. Hari ini secara teknis kami membagi penertiban dalam dua tim, dan dalam persatu tim itu terdapat Bawaslu, Kes Bangkor, Atul PP, dan juga teman-teman yang tergabung dalam Sentraga Guru juga ikut berpartisipasi aktif untuk melakukan penertiban hari ini. Ini yang sudah kesekian-kesekian kalinya kami melakukan penertiban, dan kami harap beserta pemilu dalam hal ini para caleg itu dapat memahami dan juga dapat mengerti, dan juga dapat mengikuti untuk lokasi-lokasi mana yang dapat dipasang. Untuk penertiban kali ini, yang dua tim kami bagi itu, tim pertama itu start untuk melakukan penertiban mengenai dari pertigaan di Moku, di Kelurahan Lasiana, dia naik ke atas menuju ke arah PENPUI, dan lanjut menuju ke Petuk. Dan mulai yang tim kedua, start mulai dari perempatan menulai dua di jalur 40, dia bergerak ke arah timur, sampai titik ketemunya kita pada siang hari ini, di perempatan jalur 40 atau di PTN Keluar, tepatnya di depan Polsek Malapak. Baik, hari ini berapa lokasi yang akan disasar? Lokasi yang disasar itu sudah yang saya sampaikan tadi, kami kokus di taman dan berlebar-lebar yang ada di jalur 40 dan juga sampai ke BINPUI. Himbauan kepada para caleg atau para calon? Kami menghimbau kepada para caleg atau calon peserta penghidung, untuk mari sama-sama kita menghati dan mengikuti lokasi-lokasi yang mana saja yang boleh dipasang ke APK-APK. Karena hari ini, selain dari seluruh stakeholder yang ada, ada atensi luar biasa dari masyarakat terkait lokasi-lokasi pemasangan, bahkan ada beberapa masyarakat yang ikut membantu giat-giat kita untuk lakukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!